Halo Sobat Ali dimanapun Anda berada ini adalah hasil dari sambung bucuk kita ya yang mana ini isianya adalah sekitar kurang lebih satu bulannya menjelang satu bulan setengah dan sudah saya buka sungkupnya ya Sob ya dan sudah saya tempatkan di luar ruangan tapi saya tempatkan di bawah pohon lindung seperti Sobat ya yang mana dia belum terlalu kuat untuk kita tempatkan di tempat yang sinar mataharinya penuh ya dan masih tetap kita lindungi di bawah naungan pohon dan ini adalah plastik ikatannya ya belum saya buka kalau plastik ikatannya kita sabar aja dulu ya sementara plastik sungkupnya sudah kita buka plastiknya plastik pengikat usahakan sampai benar-benar daun ini semua kaku seperti itu ya tidak masalah Sobat ya dan saya akan melakukan tutorial untuk Anda tapi sebelum kita melangkah ke tutorialnya langkah baiknya sahabat audiens tekan dulu tombol like komen dan subscribe agar saya tetap bersemangat dalam membuat video video terbaru ya Sobat ya tentang perpanyakan tanaman durian khususnya ya dan tentu tanaman pertanian semuanya seperti itu ya Oke baik kita lanjutkan saja jadi sebelum kita melakukan tutorial secara rasa mengkucuk Sobat ya kita siapkan dulu ya alat-alat yang harus kita siapkan tentu saja plastik untuk menyungkup nantinya terus tali plastik untuk mengikat nanti ya kemudian benda yang sangat tajam khususnya silat ya sangat steril yang baru Sobat ya pakai yang baru itu lebih bagus lagi seperti itu ya dan ini adalah seitling Sobat ya seitling atau batang bawah yang mana yang sudah kita potong hormon auksin sudah terkumpul di bawah ya seperti itu Sobat ya sudah bagus sekali kita potong saja di bawah daun yang pertama ini tidak apa-apa Sobat ya kita potong lagi seperti ini nah kita buang saja daunnya tidak apa-apa Sobat ya kemudian kita rapikan di seitling ini tentu ada ya ada mata tunas yang mengganggu ini dari seitling ya Sobat ya Oke sudah kita potong tampilannya seperti ini Sobat ya dan ini adalah entres atau batang atas yang mana nanti keturunannya sama persis dengan yang kita ambil seperti itu Sobat ya kita mulai saja pengurangan dari entres Sobat ya kita pakai kita kurangkan semuanya ya yang dari bawah hanya bisa kita sisakan seperempatnya saja seperti ini untuk mengurangi penguapan dan sebagai fotosintesis juga bisa sebagai penanda sambungan kita akan berhasil ya seperti ini Sobat ya entresnya mata tunas Sobat ya sudah kelihatan membesar ya dan kita rapikan saja semuanya nah kita pakai di bawah sini ya kita potong nah kurang lebih 10 cm-an ya Sobat ya kita memakai entresnya oke oke kalau sudah rapi semuanya baru kita menuju seitling patang bawah kita belah seperti ini ya seperti ini Sobat kita belah saja nah kan enak sekali ya kalau patang bawah sehat tentu kita akan enak membelahnya juga tingkat keberasannya akan semakin tinggi nantinya Sobat ya dan kemudian kita mulai membuat lancip patang atas kita nah kita dari sini Sobat ya jadi kita bikin lancipnya sebelah ya sudah sebelah satu ya sebelah kita ambil sebelah lagi ya oke kita bikin lancip sebelah-sebelah ya jadi seperti ini Sobat ya nah oke kalau sudah lancip seperti ini kita segera mungkin langsung menancapkan ya begini Sobat ya ini tipsnya kalau kita menancapkan seitling yang mana besar entresnya atau mana besar patang atasnya ya Sobat ya kita hanya satu tujuan kita bikin pas satu presisi saja ya yang sebelahnya lagi dibiarkan menonjol keluar tidak apa-apa yang penting satu ketemu kulit ya salah satu dari batang atas batang bawah mereka bertemu kulitnya yang sebelah dibiarkan tidak apa-apa itu tips dari saya Sobat ya dalam melakukan penyakuan sambung bucuk durian kita ya Sobat ya seperti ini dan langkah berikutnya setelah kita melakukan penansapan di batang bawah yang harus kita lakukan tentu saja pengikatan seperti Sobat ya kita ikat saja nah oke kan nah kita sudah mengikat ya sudah ikat tentu saja kalau sudah kita ikat sudah kita rasakan pas ya di dalam hati sudah pas barulah kita lakukan penguncian seperti ini nah kita sudah kunci ya seperti ini nah sambungan kita sudah berhasil ya kan nah tampilnya seperti ini Sobat ya sambungan sudah berhasil sangat simpel ya Sobat ya sangat simpel dan sangat cepat kita membuat durian pendek dan berbuah ya cepat berbuah seperti itu Sobat ya dan langkah berikutnya dalam proses sambung bucuk tentu saja proses akhir dari segalanya adalah penyungkupan kita harus menyungkup Sobat ya agar terhindar dari hama tentunya ya hama pengganggu agar tidak dirusak oleh semut maupun kemasukan apa air ya segala macam ya dan juga sebagai pelindung Sobat ya sebagai pelindung bahwa entres kita tetap segar dalam keadaan segar dan jangan lupa Sobat ya ini tips lagi ya kita tempatkan di tempat yang teduh tidak terkena siram matahari seperti itu Sobat ya agar dalam masyarakat karantina berhasil biasanya dalam usia setengah bulan ya lima belas hari sepuluh hari ke atas Sobat ya kalau berhasil mata tunas mereka ini atau mata tunas entres ini mulai pada membesar Sobat ya dan di usia tiga minggu dia akan mulai menampakkan besarnya entres tersebut ya mata tunas sudah mulai besar dan setelah usia satu bulan dia mulai seperti ini Sobat ya nanti di usia dua bulan baru dia daun-daun ini akan kaku dan tali pengikat ini sudah kita buka seperti itu Sobat ya sampai disini dulu ya tentang perbanyakan tanaman durian metode sama pucuk semoga sahabat Budiono channel semuanya sudah akan berhasil dalam melakukan perbanyakan tanaman durian selalu hijaukan bumi kita Sobat ya dan sampai jumpa di video berikutnya video terbaru selalu hijaukan bumi kita Sobat ya bye bye